Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Sukatani Selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini Mudah-mudahan kita senantiasa Berada dalam lindungan Allah SWT Sahabat Sukatani Saya berada di Kebun Tanaman timun Yang dulu saya tanam Sebetulnya Tanaman timun ini masih sangat Produktif teman-teman Jadi karena memang Harganya yang sangat Kurang menurut Takaran kami ya Jadi Harganya itu kemarin-kemarin hanya 300 rupiah dan Sekarang itu Cuma 500 rupiah bagi Tanaman timun yang baru Nah tanaman timun ini kemarin Saya tidak rawat walaupun sebetulnya Secara pertumbuhan itu cukup bagus ya Teman-teman Karena Menurut perhitungan saya Kalau misalkan kita tetap Perawat dan Menghapuskan penyeprayan Kemudian pemupukan Tetap perawatan-perawatan lainnya Dibandingkan dengan Proses harga Harga jual Tanaman timun Itu sangat jauh dan Saya tentunya akan Lebih merugi Kalau misalkan Saya melanjutkan Nah tanaman timun ini Dengan terpaksa Saya Sepray dengan Menggunakan herbicida Saya akhiri saja kemarin Dan sekarang Rencananya itu Saya akan tanami Dengan tanaman kacang panjang Nah Untuk Proses perpindahan tanam Artinya Pergantian tanaman Dari tanaman yang lalu Kemudian akan kita tanami Dengan tanaman yang baru ini Yang pertama harus kita lakukan Adalah proses Pembersihan daun-daun Tanaman yang terdahulu Ini saya sudah melakukan Pembersihan Kemarin Saya dibantu oleh Teman-teman Dari Teman-teman Sokatani Kemarin Membantu Sini Semuanya Dan Alhamdulillah Selesai Proses pembersihan Daun Bekasnya Atau bekas lahan Kemarin Sudah selesai Ini Kemudian Setelah ini Tahap yang kedua Setelah kita Proses pembersihan Semua daun Kita angkat Nah proses yang kedua Itu adalah Pembersihan gulma Jadi Kita bersihkan Semua gulma Rumput-rumput yang ada Jangan biarkan Rumput menjadi Sarang hama Di tanaman yang Kemarin Nah teman-teman Bisa lihat Itu gulmanya Sudah saya supply Dengan bakteri sida ya Dan nanti Akan kita Bersihkan Setelah Proses Herbisida Selesai meresap Dalam daun Dan tanaman Sudah mati Sehingga nanti Tanaman Gampang Gampang dicabut Dan kita bisa Bersihkan secara maksimal Kemudian Proses yang ketiga Adalah Kita Melakukan Penyeprayan Penyeprayan Menggunakan Insektisida Dan bungisida Jadi Sebagai Cara Untuk Mengendalikan hama Atau mengusir hama Dari tanaman Timun Yang kemarin Nah bagaimana Untuk Insektisida Yang akan Kita gunakan Yuk Kita simak Videonya Secara lengkap Di channel Sukatani Sebelum lanjut Mohon dukungannya Dengan Klik tombol Subscribe Dan juga Aktifkan Tombol Loncengnya Agar Teman-teman Bisa Mendapatkan Notifikasi Video terbaru Dari channel Sukatani Oke teman-teman Kita sudah Berada Dengan Alat tempur Kita ya Nah ini Sprayer Saya Kapasitas 15 liter Tapi kalau misalnya Kita penuh Ini sekitar 17 liter Nah teman-teman Bisa lihat Ini ada Tanaman cabai Juga ya Jadi tanaman cabai Ini Memang juga Saya tidak Kurus ya Karena saya Jarang Menengok ke Lahan kebun Timun ini Karena yaitu Timun ini Saya Anggap Sudah Jatuh ya Harganya sudah Parah sekali Sehingga Saya juga Tidak semangat Untuk Melihat Ataupun Mengontrol Tanaman Timun ini Dan Efeknya juga Ini Ke tanaman Cabai juga Banyak yang Terserang hama Nah Kita kembali Fokus ke Awal ya Teman-teman Untuk Proses Persiapan Lahan Jadi Kemarin Kita sudah Tanami Tanaman timun Dan rencananya Hari ini Ataupun Lusa Akan kita Tanami Kacang panjang Setelah Lahan ini Dibersihkan Dari Daun-daun Tanaman timun Gulma Dan sebagainya Kita lakukan Proses pengendalian Hamanya Karena Masih banyak sekali Hama-hama Sisa dari Tanaman timun Di Lahan ini Nah Untuk Pengendalian Hamanya Ini Saya menggunakan Dua bahan Aktif Yang pertama Saya menggunakan Metomil Metomil 25% Dan nanti Akan kita gunakan Dua sendok makan Kemudian Yang kedua Saya gunakan Dimetoat Untuk Merk dagangnya Teman-teman Silahkan Apa saja Boleh Jangan terpaku Kepada Merk dagang Yang saya gunakan Dan Saya pun Bukan Iya ya Bukan Tendor Dari Salah satu Perusahaan Pesticida Teman-teman Silahkan Boleh pilih Insektisida Apa saja Merknya Terserah Nah Untuk Proses Pencampurannya Saya sudah Siapkan Ini Embernya Dan ini Tangki Sprayer Saya Sebentar Saya ambil Pengaduknya Terlebih dahulu Oke Nah Yang pertama Kita masukkan Ini dulu Yang berbentuk Powder Ini Metamilnya Kita gunakan Dosis tinggi Dua sendok makan Jadi Tujuannya Biar langsung Mati Oke Saya tambahkan Sedikit lagi Karena tadi Yang kedua itu Sekarangnya Sepertinya kurang Kita aduk Aduk Teman-teman Nah kemudian Yang kedua Kita gunakan Dimetoat Saya buka Dulu Teman-teman Oke Kita masukkan Teman-teman Dan kita aduk Ini dimetoat ini Tujuannya untuk Menjauhkan Hama Jadi Kita gunakan Bahan aktif Metomil Sebagai Bahan aktif Kontak Untuk Membunuh Hama Kemudian Kita gunakan Dimetoat Untuk mengusir Hama Yang tidak Terkena oleh Metomil Jadi Tujuannya Agar Hama itu Memang benar-benar Hilang dari Lahan ini Nah setelah ini Kita campurkan Dengan Perekat Teman-teman Ini Perekatnya Sudah saya siapkan Terserah Teman-teman Mau pakai Perekat Merak apa saja Ya Lalu kita Tambahkan Perekat Prosisnya Satu milis Boleh Kita Takar Sendiri Ya Nah Sesetanya Sekitar Satu mili Nah Oke Kita Sudah Campurkan Perekatnya Teman-teman Kita Aduk Nah Setelah Tercampur Seperti ini Baru Kita Masukkan Kedalam Tangki Sprayer Kita Ya Itu Sudah Saya Isi Setengah Dan Kemudian Nanti Akan Kita Masukkan Juga Insect Trisida Ini Kedalam Tangki Sprayer Dan Kemudian Kita Lakukan Penyeperan Secara Merata Nah Saya Kira Untuk Proses Penyeperan Saya Tidak Bisa Untuk Mendokumentasikan Ya Teman-teman Karena Saya Juga Sambil Pegang HP Kemudian Ini Sprayer Memang Menggunakan Mesin Jadi Agak Susah Untuk Memegang HP Jadi Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Ya Khususnya Untuk Teman-teman Yang Akan Membuka Lahan Baru Atau Perpindahan Jenis Tanaman Terima Kasih Telah Menyaksikan Channel Sukatani Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Mendukung Channel Sukatani Dengan Like Dan Subscribe Ya Karena Channel Sukatani Sangat Membutuhkan Like Dan Untuk Senantiasa Berkaya Berkarya Dan Tentunya Termotivasi Untuk Selalu Mengabarkan Informasi Tentang Dunia Pertanian Salam Sukses Dari Saya Salam Sukatani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh